Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza Jadi di episode bahas-bahas ini kita bakalan langsung bahas Kamerada Zero One episode 12 teman-teman ya Dan sebelum episode bahas-bahas ini dimulai, anak kedatangan ini nih Wah, apa Tugan? Apa Tugan? Wow, berkilau sekali, Shining sekali Oke, sebelum aruh topunya, anak udah punya duluan nih Ini case HP yang super keren banget ya, jadi anak dikirimin sama Toku Project ya Dan ini case HP-nya yang lagi mau debut di episode kali ini, yaitu Shining Hopper Gila, ini desain progress key-nya dengan case HP-nya bener-bener mirip banget sih, keren banget ya Kalau dilihat dari mata ini, tuh, dari jauh udah kayak Shining Hopper benerannya gitu ya Jadi keren banget sih ini Kalau kalian magi yang kalian mau order juga, silahkan kalian langsung ke Instagram-nya Toku Project ya Nanti Ana selipkan link pembeliannya di deskripsi Jadi kalian langsung cek, jangan lupa ya Jangan ketinggalan, biar kalian punya juga case Shining Hopper yang keren ini kayak Ana ya Hmm, mantap nih Oke, langsung aja kita mulai bahas-bahasnya Jadi, episode ini menurut Ana sih gimana ya Agak kurang bisa berkata-kata Soalnya ini menurut Ana, pace-nya bener-bener turun banget ya Bener-bener, aduh, jadi slowdown banget gitu ya Padahal udah nunggu-nunggu banget gitu ya Dari semua konflik yang terjadi di episode 11 yang begitu intense gitu ya Ada keterlibatan antara Zaya dan segala macem si Hiden sudah di ujung tanduk Tapi jadi kayak begini gitu ya, jadi terkesan jadi jokes gitu ya Jadi ini kan episodenya itu bisa dibilang itu build up untuk si debut Shining Hopper gitu Tapi menurut Ana jadi nggak banget sih ya Oke, kenapa Ana bisa berkomentar seperti itu? Jadi kalian simak dulu bahas-bahasnya ya Baru ikut juga berkomentar dan pendapat menurut kalian seperti apa Jadi disini kan setelah semua kejadian di episode 11 ini Si Hiden ini diselidiki oleh pihak kepolisian ya Nah, di situasi kayak gini si Yua ini malah ngebocorin Katanya ada lab rahasia tuh di kantor Hiden Intelligence katanya ya Geledah, geledah aja katanya Nah, disini dia langsung senyum-nyengir gitu Hmm, dasar nih, antek-antek Zaya emang Tapi Ana suka karakter si Yua seperti ini ya Misterius, dan juga galak, dan juga ya emang jarang gitu Karakter seperti ini gitu ya Apalagi dia ini wanita gitu kan Biasanya ya cowok lagi-cowok lagi yang licik gitu kan Ini jarang sekali gitu karakter seperti ini Jadi ya, andai dia sampai di sisi antagonis Yaudah biarkan aja seperti itu gitu ya Tetep jadi waifu Ana gitu ya Dan juga mungkin kemarin Ana nge-jokes gitu kan Kalau Yua mate, Ana berhenti lah bahas-bahasnya Itu cuma bercanda coy, aduh Aduh, kenapa gitu ya Please lah, ayo lah Cuma bercanda itu ya Jadi, gimana ya Jadi harus milih-milih nih kalau bercanda Jadi jangan terlalu dibawa serius lah ya Ada keanehan sih ya Jadi di episode 1 itu si Aruto itu udah ngejelasin Kalau ada Hyumajir yang bertindak di luar batas itu Berarti itu ulah Mitsubo Jinrai Net gitu kan Ya kan ada kejadian si Ansatsu itu nembak Owadasinya gitu kan Tapi publik masa pada lupa gitu ya Tapi malah ujung-ujungnya ini Hidden Intelligence lagi yang disalahin ya Ya kalau emang harus disalahin ya Karena Hidden Intelligence sekali lagi adalah Ujungnya adalah Mereka itu adalah pencipta Hyumajir sekali lagi ya Padahal kan yang bergerak Apa ya Di bidang kriminalitas dan segala macem itu Padahal Mitsubo Jinrai gitu Maksudnya publik juga Harus ada opini seperti itu gitu Jadi jangan biar Wah Hidden Intelligence doang nih yang disalahin gitu ya Sayang sekali tidak terjadi di episode kali ini Seperti itu Dan ini kalau misalkan si labnya digeledah sama si polisi Sekarang bahaya Kenapa bahaya? Karena lagi proses bikin progres key baru Yaitu si Shining Hopper teman-teman ya Jadi ini cukup lama ya proses pembuatannya ya Beda sama progres key-progres key biasa juga Dan gak ada asal-usulnya Kenapa harus diciptakan Dan si Izu juga gak memberikan komando juga ke satelit ya Tiba-tiba dibuat aja gitu ya Ketika si Hidden Intelligence ini di ujung tanduk gitu Dan ini ketika didatangi si polisi Si Aruto yang bingung ini Didatangi juga oleh seorang detektif Hyumajir Agak ganggu ini detektif Hyumajir ya Kacamata Dan headsetnya masih Mark I Headsetnya yang gede itu Yang bulat itu ya Dan detektif ini mengaku sebagai kakaknya Izu Teman-teman ya Jadi si Hyumajir detektif ini Sudah ada dari zaman kakeknya Aruto Hidden Korenetsuke ya Dan katanya ini dia prototipenya si Izu gitu Jadi agak kurang make sense juga Gimana gitu ya Kalau Hyumajir cewek gitu ya Yang kayak gimana gitu ya Ya boleh lah dibilang prototipenya Izu Tapi mungkin ini Agak kita juga masih mencerna gitu Sama seperti Izu yang tiba-tiba bengong menganalisis gitu Dari mana gitu dia kakaknya Izu ya Si nama Hyumajir ini adalah si Was ya Detektif Hyumajir ini Was Bukan Was Bukan Was Iwai Bukan Was ya Dan walau seperti culun-culun gitu Ya Sepertinya dia tahu banyak informasi Termasuk Matsubo Jinrai disini ya Nah Ini ya Dia Si Aruto ini juga jadi ngeles gak penting ya Katanya Labnya kalau mau dibuka Harus pakai lawakan Aruto dulu passwordnya Jadi inilah yang gak penting Gak penting menurut Anda ya Dari udah intens banget gitu Jadi seperti ini gitu ya Padahal Anda menantikan gitu Bagaimana Si Aruto ini mengatasi masalah ini gitu Tapi malah dibalesnya pakai jokes gitu Jadi seperti konflik-konflik yang sudah terjadi sebelumnya Udah kayak menguap gitu aja gitu ya Dan dengan gampangnya disini si Aruto ini Kabur dan henshin depan polisi Teman-teman ya Dia secara gak langsung itu Ngebuka identitasnya dong Sebagai Zero-One gitu ya Jadi kata-kata Izu yang di awal-awal episode juga Jadi terbuang percuma juga disini Tentang harus menjaga identitas di episode-episode awal Menurut Anda yang Yang tahu identitasnya itu cuman si I'm squat gitu ya Tapi ternyata ini Dengan gampangnya gitu Dia henshin depan polisi gitu ya Apalagi dia statusnya sekarang kan buronan gitu kan Dan dia ngebuka lagi identitasnya gitu Satu lagi gitu Jadi menurut Anda agak Agak kacau juga sih disini Ya begitulah Dan selain sama polisi Si Aruto juga diincar sama I'm squat Ya Aruto juga nebak Kalau yang ngebocorin Ada leprasia di Hidden Intelligence itu si Yuwa Jangan-jangan lu ya yang ngebocorin Katanya si Yuwanya diem aja gitu ya Jadi gini nih Cara mainnya Zaya katanya ya Ya emang Antek-antek Zaya gitu ya Dari si tujuan si Amatsugai juga udah jelas Memanfaatkan situasi gitu Memanfaatkan si Aruto di keadaannya pas dia jatuh gitu Lanjut lagi walau awalnya Si detektif ini meragukan Karena main-main gitu ya Dan juga banyak tingkah konyolnya gitu ya Dan ganggu istilahnya Tapi dalam kasus ini Akhirnya dia menemukan juga titik terangnya Temen-temen ya Ini juga menjawab kenapa Atau ada kaitannya gitu ya Disini walau si Ansatsu ini Berkali-kali dihancurkan Tapi muncul lagi Muncul lagi kan Ya ini teori tambahan lah Selain ada backup data ya disini ya Jadi ini Ana mau mulai menjelaskan temen-temen ya Ini Ana meneruskan aja Penjelasan si detektif yang ada di episode ini Jadi ada sebuah grup penari Katanya yang beranggotakan 5 orang Dan 5 orang ini Yumajir semua ya Dan semuanya berwajah sama Intinya ini mukanya bisa diganti-ganti Mau Ansatsu semua mukanya juga bisa disini ya Dan 4D 4 dari 5 si Yumajir ini Dicuri oleh Matsubo Jinrai Menurut Ana kenapa dicuri Karena untuk kebutuhan si Ansatsu Untuk kebutuhan backup data juga gitu ya Jadi Matsubo Jinrai ini Udah punya data backupnya nih ya Dan tinggal cari base body-nya aja gitu ya Kan mereka juga gak memproduksi base body-nya gitu ya Jadi mereka kayaknya harus Mencuri gitu ya Mencuri base body dari Yumajir-Humajir Yang ada di sekitar masyarakat gitu Nah karena si Ansatsu ini makin kuat Ketika dia dimasukkan backup data yang sudah ada Ya kemampuannya udah ada semua Iya gak? Bener gak? Jadi ibaratnya gini ya temen-temen ya Kalian ini beli game baru Tapi kalian ini udah punya save-annya gitu ya Jadi percuma kan Mau game baru kalian gak ulang lagi dari new game gitu kan Jadi tinggal load aja Dan kalian sudah sampai di progress Dimana kalian itu sejauh apa di game itu gitu Jadi yang anak tangkep sih sama seperti itu mungkin ya Jadi kayak tinggal load aja gitu Dan disini kan jadi ada 5 Ansatsu kan ya Jadi ada 5 Ansatsu Pertama yang Zero-One Ansatsu Yang kedua itu yang di rumah sakit Yang ketiga itu yang jadi murid Pak Owada Yang pake sial gitu Terus yang keempat itu yang habis nembak si Pak Owada Yang Learning Kanyo itu Sementara yang kelima ini masih kabur-kaburan Sekali lagi karena 4 ini udah dicuri Sementara yang 5 ini masih Lalu lalang itu istilahnya ya Nah makanya si Ansatsu yang nomor 4 ini Lagi kuat banget Yang lagi kuat banget Ini yang nomor 4 nih Yang habis nembak si Pak Owada ini ya Ini lagi kuat banget ketemu si nomor 5 Dan bilang Oi nomor 5 ini gue nomor 4 Nah seperti itulah kira-kira ya Jadi emang Ini ada kesinambungannya dengan teori backupnya itu ya Jadi ini menjawab juga kenapa si Ansatsu ada lagi Ada lagi ada lagi gitu ya Nah seperti itu ya Kalau misalkan ada yang salah Dari penjelasan Anne tadi Kalian boleh koreksi ya Oke jadi disini si Ansatsu juga semakin dan semakin bertambah kuat teman-teman ya Karena semakin bertambah kuat Ada perubahan sikap juga disini ya Masih Ansatsu Sekarang jadi makin dingin sikapnya ya Layaknya kayak pembunuh gimana ya Gini sampai dalam tanda kutip Ya disini tuannya Tuannya ya Yaitu si Horobi Dan si Jin aja ini dilawan Gila ini ya gila ya Mukanya juga udah berubah gitu Saat dia berubah jadi yang dodo magia itu ya Jadi kalau kemarin berarmor Sekarang mukanya berubah gitu Kayak tengkorak gitu ya Dan disini Si Zero One dan Fulkan juga sampai bekerja sama juga Melawan si Ansatsu yang udah kuat banget ya Tapi ya hasilnya ya Udah jelas lah Emang gak sepadan dan gak mempan nih semua serangan ya Si Izu bilang disini ya Ternyata kalau gak pake progress key baru Gak bisa menang nih katanya Jadi kayak dipaksain Harus pake progress key baru gitu Disini ya Nah setelah pembuatan progress keynya selesai Yaitu si Shining Hopper Si Izu ini buru-buru balik ke lab Terus balik lagi ke arena pertarungan Buat ngasih progress keynya ke si Aruto Agak gak logis gitu ya Cepet amat gitu ya Lu balik terus balik lagi gitu ya Dan kan bisa dibilang Kalau balik dan balik lagi gitu lama gitu Tapi ini masih gelut aja gitu Gelutnya selama apa gitu ya Nah disini Ada yang aneh Saat si Aruto mau progress key si Shining Hopper Si detektif ini Si Was ini bilang Jangan Aruto Kun Mending pake ini aja Breaking Mamut katanya Jadi berdebat ya sama si Izu Gak bisa katanya Musuhnya gak bisa dikalahin Kalau gak pake progress key baru Disini menurut Ana yang agak aneh itu Kenapa terlalu disorot gitu Scene ini Kenapa gak dibolehin sama si Was Pake Shining Hopper Apa si Was ini udah tau gitu Tentang Shining Hopper ini sebelumnya Jadi mungkin ada efek sampingnya Belum tau Itu kan berspekulasi ya namanya Jadi Ana juga gak bisa berspekulasi lebih jauh gitu Kenapa seperti itu ya Menurut kalian gimana gitu Nah tapi si Aruto disini Tetep pake si Shining Hoppernya temen-temen ya Dan muncul lah disini Kamerader Zero One Shining Hopper Ya Menurut Ana sih Kalau dari bentuk form sih Keren sih ya Keren Keren Jadi makin belalang lah Seperti yang Ana sering bilang disini ya Disini belalangnya jadi bersinar ya Dan ada dua gitu ya Jadi kayak indung sama anak gitu ya Dan ya sesuai namanya juga Shining gitu kan Ya berkilau gitu ya Dan disini saat dia Hands in gitu Muncul proyektor Seperti jala penangkap serangga gitu kan Kayak Sponbob Kayak mau nangkap ubur-ubur gitu kan Tapi ini juga si jalannya Shining-shining gitu ya Dan si Zero One-nya juga Base body-nya jadi lebih bulky disini Gitu Udah kayak Ultraman Gaya Supreme Dan disini Catch Press-nya juga Ana suka sih When I shine Darkness fades Anjay keren disini ya Tapi sayang sekali debut pertarungannya Baru bisa kita saksikan di episode Minggu depan Aduh Padahal udah nunggu-nunggu ya Ya udah biasa lah kayak gini ya Ghost Mugenfo Build Genius Juga kayak beginilah ya Biar fans-fans itu pada penasaran gitu Dengan episode minggu depan Dan gak sabar Jadilah seperti itu Episode 12-nya Untuk bahas-bahasnya ya Ya jadi seperti yang Ana bilang Episode 12 ini Pace-nya Turun banget gitu Setelah Semua konflik yang terjadi Begitu intens Di episode sebelumnya Zaya-nya juga bener-bener Ilang disini Jadi seperti porsinya udah Buat Shining Hopper gitu Jadi si Amatsugai-nya ilang Hiwanya juga cuman bilang gitu Udah gitu Jadi asal-muasal pembuatan Shining Hopper Juga kurang kuat gitu disini ya Jadi Apa ya Gak terlalu berkesan lah gitu ya Ya syukur aja Kebantu sama formnya yang keren gitu Jadi Shining Hopper kayak cuman dibuat Ya udah gitu aja gitu ya Gak ada histori yang kuat gitu Di baliknya gitu Kayak misalkan Ghost aja Ghost yang ore aja kan Ada asal-usul bapaknya Kayak siapa lagi ya Kayak si X8 itu kan Si Mighty Brother juga ada asal-usulnya Dimana kita bisa melihat Strugglenya si Emu Dan segala macem kan Terus juga Kalo build Rabbit Tank Sparkling kan Juga ada juga Ini Ana kasih perbandingan Upgrade-upgrade form ya Debut-debut Upgrade form Dan historinya masing-masing ya Bagus gitu Sementara ini Sayang sekali sih menurut Ana Ana gak dapet itu sih Gak dapet kesannya gitu Gak dapet historinya disini ya Jujur gitu ya Ana disini Dan episode minggu depan nih Ada kata-kata Izu Yang bikin para Toku fans nih ya Was-was nih ya Yaitu katanya Aku sudah memenuhi tugasku Sayonara katanya Selamat tinggal Apakah bakal di-shutdown ini Izu gitu ya Dengan seiring kemunculan Shining Hopper gitu Si Arto ini bisa mengatasi Semua Masalah-masalahnya gitu Jadi Izu gak dibutuhkan lagi ya Gak tau lah Ini pastinya Ya Gak mungkin terjadi Selamat tinggal Terus udah Gak akan ada Sampai Akhir episode gitu Si Izu nya Ya pasti bakalan masih Ada lagi lah Ini cuman Kata-kata yang bikin Kita penasaran aja gitu ya Yaudah Segitu aja teman-teman Buat bahas-bahasnya Gimana menurut kalian Soal episode 12 ini Kalian tulis aja Komentar dan pendapat kalian Di kolom komentar Oke Dan ditunggu aja Buat episode 13 Pastinya kita mau lihat Debut pertarungan Dari Kamen Rider Zero One Shining Hopper ya Oke Thank you teman-teman Yang udah nonton Sampai sini juga Teman-teman jangan lupa Like, share, dan subscribe Bagian semua teman-teman Yang suka Kamen Rider Dan akhir kita Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Abuchar Terima kasih.